Dicukur guys, bulunya Dikit aja, dikit aja Gak suaranya Iya Maaf ya Bapak dah It's okay, it's okay It's okay It's okay Hey, what's up my friends? Bagian itu Miran Dekai, di My Daily Vlog Hari ini kita mau bawa anjingku Hunter ke dokter Aku mesti kasih tau, Hunter ini anjing yang aktif Dan sampai sekarang aku masih sehat Powerful dan galak sekali guys Bule udah hampir hilang jarinya Jadi ceritanya, Hunter sama Danger lagi pergi ke pantai gitu Gara-gara ngeliat mungkin gemes atau lucu gitu Terus mereka mau pegang, mereka gak mau pegang Danger Karena Danger dinilai gede, galak Dia maunya pegang Hunter, karena Hunter waktu itu masih lebih kecil Ah gak percaya aku yang gede, gak galak Aku mau pegang yang kecil aja Hampir jari hilang Jadi makanya dia pake ngoncong ini Kalo ke pantai, kalo misalkan ke dokter Supaya gak gigit orang ya Sebagai aku bertanggung jawab Jangan sampe anjingku melukai orang Hunter ini sama Danger kalo main brutal Jadi mereka gigit-gigitan gitu Tapi main, bukan berantem main Dan alhasil kupingnya Hunter sobek Terus diliatnya dari yang bagian ada bulunya nih Nah... Keliatan kan? Memang gak besar sih Dan aku juga taunya baru agak malem gitu Pas rumah sakit udah tutup Terus juga udah agak kering Jadi cepet gitu sebenernya keringnya Nah, jadi pertanyaan adalah Ini lukanya udah agak kering Sobeknya juga gak terlalu besar Kecil aja Cuma kan keliatan gitu Gak apa-apa juga sih Gak membuat si Hunter jadi jelek atau gimana Kalo didiemin juga sehat dan sembuh udah Cuma kalo bisa dijahit Dijadiin satu lagi Mungkin lebih baik Dan kita nanti tanya aja Dokter bilang apa Apakah ini harus dijahit Atau dibiarin aja nanti dia pulih sendiri Karena kan ujung dari kuping itu kan ada bulunya Ini juga kegigit sama danger Terus bulunya lepas Jadi keliatannya kayak panjang banget Padahal kalo diliat yang sobek dagingnya itu cuma dikit gitu Kalo misalkan tumbuh bulu mungkin ketutupan lagi Tapi gak apa-apa kita bawa aja ke dokter Sekalian ini juga vlog ini bakal lucu banget Pertama kalinya Hunter pergi ke dokter Ke rumah sakit untuk berobat Ini pasti bakalan ngamuk Semua orang bakalan nih Atau malah kebalikannya dia bakal nangis Jadi antara 2 Bakalan galak atau bakalan nangis Yuk let's go Kita langsung berangkat aja Ayo naik Ini udah pinter naik mobil nih Naik mobil sendiri Up Pinter dia Mau ngelepasin itu nih atuh Mau ngelepasin moncongnya tuh Gak suka dia dipakein moncong Sinis banget Matanya sinis Tau dia mau dibawa ke dokter nih Judas BT Cepetut Cepetut Dia kalo ngeliatin orang Matanya tuh gini guys Dia bakalan dari diem gini Terus nengoknya cuma matanya doang Sama ditekuk gitu Nih 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 Tuh 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 Hahaha Danger diamankan dulu nih Nanti udah dijahit digigit lagi Kuping yang sebelah ya robek A few inches later Oke kita udah sampe di dokter hewan Di rumah sakit lumayan gede disini Langsung aja masuk Katanya boleh bawa kamera Aku udah nanya Hehehe 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 Gimana dok Gimana dok Oke Hai Oh Sorry 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 Ini agak galak dong Oh Makanya gak pakein moncong Belum pernah nih Gerempah sakit ya Jadi Gituin naga Kitas nama siapa pak Anjingnya kalo kolonarnya pak Saya rando Rando Iya Hewannya pak Namanya hunter 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 Iya Umur Umur 1 Jantan berdinah pak Jantan Buka mobil di telinga kiri ya Iya Yuk Ini hantar agak takut ya Hehehe Takut Takut ya Akhirnya bakal kalak Ternyata takut ya Yuk Maik Sini Oke sit Good boy Gua 6,27 Ya 27,30 udah Kalo abis makan 28 Iya sudah bener pas Belum makan nih dia Aku Takut iya Boleh enakin pak Bisa nih Buat lah kamu Ssshhh Aaaaah Aduh 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 Sembuh Sembuh ya Terus di luka Bikin luka lagi Kalau mau di benda bednya Harus Tapi jadi nyatu Dari semula ya Terus burunya nombor lagi ya Yang udah dijain Iya Lagi di cek suhu ya dok ya Iya Surprisingly dia gak ini ya Gak galak ya Bisa dibilang nih Kalem tenang nih segini Dicium-cium tuh Mau Berkenalan Dokternya auranya beda Dan soalnya juga mungkin Ditemenin sama kita Jadi ya lebih tenang Fit Bo Jangan teriak Mas Youtube ini dok Ini kerjaannya Main di pantai Suka banget Ngambil dari umur berapa pak? Ini dari 3 bulan Dia punya betinanya satu di rumah Ini lah yang bikin probek betinanya main Oh Betinanya udah 3 tahun udah beda Bilang sedikit jaringan Iya Tapi nanti kalo di tender Boleh cukur Aku tak pegangin dulu Bukan apa ya Boleh cukur guys Boleh cukur guys Bolehnya Dikit aja dikit aja Suaranya Iya Maaf ya Gak Bapak ada? It's okay It's okay It's okay It's okay Ini sama suara blender juga takut. Sama blender, Pak. Bisa, bisa, bisa. Ya, Pak, ya. Lagi-lagi, lagi-lagi. Lagi-lagi. Good, Boy. Ya, bisa. Jadi kelihatan mempandangnya karena bulunya juga ya, Pak? Cukup, ya. Cukup, ya. Cukup, ya. Cukup, ya. Cukup, ya. Cukup, ya. Tuh, nggak cembar. Karena ini rambutnya aja kelihatan dia kayak nggak cok. Ternyata ini garisnya. Dia udah kepotong sedikit. Sedikit, gitu. Jadi kelihatannya tuh kayak dalem, gitu. Tapi setelah dicukur, ternyata dia dikit banget cowoknya. Jadi kalau nanti udah sembuh, numbuh bulunya lagi, harapannya adalah nyaru, gitu, nutup. Karena bener-bener dikit. Gitu ya, dok ya? Ya, betul. Tapi overall sih nggak ada kelihatan ada infeksi gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Bagus ya? Udah mulai panamannya proses penyakitannya. Iya. Walaupun aku nggak langsung bawa, kemarin aku udah langsung sempot Rifanol. Nggak bersih ini. Oh, Rifanol. Tidak bisa. Tidak bisa. Api arat. Ini nggak merubah. Terubahnya supaya tanamnya bakteri, gam yang jambat. Yang bisa menginfeksi. Mati. Kadang agak perih sedikit sih memang. Kalau luka baru, kayaknya. Oh. Sebenarnya ini garis telinganya. Cuma kegigit aja, bisa saja rubah. Kalau betadine sama Rifanol itu bedanya apa sih? Kalau Rifanol, dia kan boleh dibilang antiseptik biasanya. Alkohol. Eh, it's okay. It's okay. Oh, dia ngeliat itu guys. Liat gitu. Oh, langsung marah. 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 Marah deh. Dia anjing lain. Dia anjing lain marah deh. Nalak sama dia. Kalau betadine, dia bisa berfungsi sebagai anti-amor. Juga bisa menghentikan pendaratannya. Bagusan dari tadi dia. Harus retonal, betul juga bagus. Oh, ya. Ada betadine. Ini loh ya, spray. Ini pake ini aja. Salop ya? Iya. Hantar, hantar. No, hantar, hantar. Okay, stay. Stay. Ya, hantar. Dah. Dukat. Nah guys. Hehehe. Kalau yang batuk-batukinnya ini kenapa ya kira-kira? Batuk. 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 Uh, uh, uh. Terutama kalau habis gonggong. Apa ada nyangkut tulang itu enggak? Tidak parah sih tapi sesekali aja ya. Enggak sering. Terus kalau ini suka kayak batuk berdahak gitu suaranya loh. Kering? Iya. Kayak orang batuk gitu. Gak keluar apa-apa. Kayak mau muntah tapi enggak ada yang dimuntahin. Hmm. Sering-sering atau di malam hari? Siang juga. Kalau habis gonggong? Habis gonggong pasti. Pasti kayaknya. Tadi di mobil juga? Iya ya. Kayak batuk gitu dengan suaranya. Tapi dia makan, minum. Bagus. Bagus. Masih. Kita goyang-goyangin. Rakyatnya enggak ada. Rakyatnya enggak ada yang ngangkut ya? Enggak ada. Biasanya kalau dia kadang-kadang di sini juga bisa setelah yang ngangkut sesuatu. Nah kalau kita giniin dia pasti ada refleks untuk. Uh. Oke. 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 Jadi dicukur sedikit. Biar lebih terekspos ternyata robeknya enggak terlalu dalem. Nanti kalau udah kering kembuh, bulunya gumbuh lagi. Niscaya dia kelihatannya nutup kayak gini lah. Kayak sebelahnya. Kecuali dia abis gitu ya sobek kebuka gitu. Oh itu harus. Tindakan. Ntar siapa yang bikin sobek? Pokoknya istrinya sendiri. Kalau punya anjing gede main aja bisa luka guys. Meanwhile. Oke. Jadi. Setelah konsultasi sama dokter. Kata dokter. Ah ini mah kecil robeknya. Masnya enggak apa-apa. Dengan ada codetnya dikit. Anjingnya. Mendingan enggak usah dioperasi gitu. Gini aja toh lukanya juga ada nutup. Paling ya cuman kelihatan coak dikit. Tapi kalau misalkan sudah tumbuh kembali. Bulunya. Ini kira-kira bakal nutup kayak gini. Cuman di ujungnya aja kayak ada gini dikit. Ini mah enggak apa-apa. Enggak ada infeksi juga. Dan enggak terlalu dalem juga. Sayang kalau misalkan harus dibius total kan. Sampai tidur. Belum biayanya juga gitu. Yaudah jadi. Aku dan tim semua dan juga ada konsultasi. Memutuskan untuk biarin aja. Toh juga enggak mengurangi kegantengan dan kehebatan. Hunter sebagai anjing penjaga rumah ya Hunter ya. Malah bisa dibilang kelihatan keren gitu loh. Kayak sangar gitu. Kupingnya ada ini ya kan. Biasanya kalau cowok tuh alisnya mau di giniin. Biar kelihatan sangar. Ini kupingnya gitu ya. Jadi kelihatan sangar. Makin sangar nih jadi ini anjingnya. Ya Hunter ya. It's okay ya Hunter ya. Udah dikasih juga salep. Dibeliin salep sama dibeliin obat minum. Jaga-jaga kalau misalkan ada apa-apa gitu. Tapi overall it's okay. Walaupun nih kau. Penyebabnya kau. Tapi itu dah punya anjing besar. Mereka berdua saling mencintai sih. Kalau gitu urusan Hunter udah selesai. Dan ternyata di saat di rumah sakit dia kalem ya. Dia nggak takut. Dia nggak nangis. Dia nggak galak juga. Dia lebih galak kalau ngeliat anjing lain. Harusnya juga Hunter ini sama manusia dia nggak galak. Tapi mungkin beberapa kali orang yang nyamperin dia itu terlalu tergesa-gesa gitu. Kayak misalkan heee langsung gitu. Nggak boleh harus kasih dulu cium baunya biar kenal. Dokternya kan tadi juga gitu soalnya. Kasih dulu baunya cium. Tangannya dokternya dielus-elus gitu. Jadi itu salah satu pelajaran juga temen-temen. Kalau misalkan kalian ada yang mau pegang anjing. Jangan langsung dihajar bet gitu pegang. Taruh dulu tangan di depan hidungnya biar cium. Biar tahu baunya. Terus juga pelan-pelan dielus gitu. Jangan langsung dihajar gitu. Karena dikiranya sama anjingnya. Ini mau gebuk gua atau mau jewer gua atau mau apa gua gitu. Overall hari ini. Ntar it's okay lihat tuh. Langsung ceria. Main. Cium-cium. Danger juga. Nih. Test main mula ya. Kalau misalkan masih bersemangat artinya masih sehat. Look look. Sit. Sit. Tuh. Oke. Push larinya. Buset. Sudah tuh main tuh. Penuh dengan tenaga dan semangat. Sampai badannya putih semua. Aduh. Aduh. Karena everything is okay. Kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Let's go. Aku lagi belanja makanannya Hunter nih. Belanjanya di supermarket. Dia makannya ini meaty bag. Bisa di sup. Bisa dikasih mentah. Daging punggung ayam yang masih banyak kulit. Lemak. Dan juga ada organ-organnya. Ada kayak semacam hati-hatinya gitu. Ini penuh nutrisi banget. Jadi kalau kalian punya anjing dikasih ini pasti sehat. Luka cukup sembuh. Bulunya mengkilat. Terus aktif. Dan berenergi ini makanannya. Sehari-hari gitu ya. Tapi diselingin juga. Dikasih sayuran, wortel gitu. Kayak ibaratnya kalian sup terus kalian blender gitu. Udah dipotong-potong juga. Di sini bisa dibikin kecil-kecil. Jadi bisa langsung dikasih dan udah dicuciin. Sekilo cuma 17 ribuan kok. Jadi setelah belanja keperluan. Aku potong rambut. Terus sekarang kita lagi di mall di Bali. Tapi aku mau belanja konstum. Karena besok aku ada syuting iklan. Brand ambasador Spinalogic. The next day. Selamat pagi. Sorry ya guys. Aku potong-potongnya itu dan pakai HP. Karena beberapa hari setelah kita ngantinya Hunter Promo Saki. Aku tuh jadwal lumayan padet. Tapi ya ini tanggal merah gitu. Dan kita juga nggak ada kegiatan apa-apa. Cuma lagi absen di Okinawa. Biasa makan sama Seno. Tuh. Tuh lagi mengerjakan. Ini cuma sebagai closing aja videonya. Vlog apa ya? Vlog harian. Oh iya. Aku udah turun 3 kg. Nah itu ada triknya. Itu dalam waktu seminggu aku 3 kg. Berarti kalau sebulan aku bisa 12 kg ya. Nah itu ada triknya sambil juga naikin masa otot. Jadi lenganku jadi gede lagi. Kemayang ya. Naikin masa otot tapi juga nurunin lemak. Itu pakai cara yang namanya weightlifting atau nge-gym angkat beban. Plus intermittent fasting. Nah kalau kalian tertarik pengen aku jelasin gimana cara aku. Dari gendut gitu ya. Turun seminggu 3 kg. Plus naikin otot. Jadi kalau misalkan nggak naikin otot. Harusnya aku beratnya turun mungkin udah 4-5 kg gitu ya. Karena sambil naikin ototnya. Jadi ada yang terbuang tapi ada yang nambah. Jadi total 3 kg lemak yang hilang. Kalau kalian tertarik dan kalian bener-bener mau tahu kasih komen ya. Nanti aku bikin video terpisah. Karena ini kan vlog harian biasa. Jujur Li bangun agak kesiangan. Terus habis itu langsung sarapan dan belum makan. Makannya langsung tuna sarapan. Hari pertama kita udah bawa Hunter ke rumah sakit. Dan sekarang lukanya udah nutup 100%. Tinggal nunggu bulunya yang dicukur itu nunggu kembali. Aku di kamera udah keliatan lebih fit lagi ya. Enggak? Kemarin cabi banget ya. Ini masih seminggu. Nanti sebulan aku lebih bagus lagi. Kadang kalau dalam hidup tuh aku terlalu di zona nyaman. Terus jadi lupa nge-gym. Maunya makan, tidur. Tapi tuh di saat udah ngaca dan apalagi udah dibilang sama netizen. Bang lu gemoy banget. Langsung kayak bangun dari tidur gitu. Ini makan otoro deh. Kalau sushi tuh kalorinya dikit. Jadi nggak bikin gendut. Kecuali kalian makan sushi yang pakai mayonnaise. Nah kalau aku makannya tuna. Makan salmon juga tapi jarang banget. Cuma kalau buat konten aja. Tapi kalau misalkan kayak sekarang nih. Aku kan tadinya nggak berniat untuk syuting. Makanya nggak bawa kamera. Makanku tuna. Chef apa kabar Chef? Hei. Masuk YouTube lagi ya. Hei. Ya kalau kalian nonton vlognya kemarin. Aku jelasin tuh kan. Si Seno ini. Chef aku dari 2015. Aku masukin cuplikannya. Yang kita di sushi masa Chef. Aku masukin di awal. Akami. Maguro Akami. Dalam arti Maguro yang. Bagian yang paling banyak dan umum. Yang tanpa lemak. Kalau Turo kan bagian lemak perut. Jadi si Chef ini kalau Maguro bagus. Kau yang aku. Tuna bagus boy. Maguro Maguro. Maguro. Maguro tuh kalau tunanya cewek. Kalau tunanya cowok paguro. Tapi boong. Ini my first meal of the day. Oke lah guys. Kalau begitu. Vlognya kita udah heal dulu nih. Vlog harian. Tanpa tema. Biasanya vlog aku ada di temanya. Orang aku udah bilang sama Chef. Aku mau makannya dikit aja. Tetep dikasihnya banyak. Cuman. Lagi pengen. Ini aja. Updates. Kalau kalian tertarik. Aku bikin video yang di gym. Ngasih tau caranya. Loose weight. Caraku ya. Ini. Cara yang gak pake tipu-tipu. Yang paling gampang. Dan paling cepet. Love you guys so much. Keep us my name in Facebook. And we'll see you guys next video. Bye.